Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Selamat datang di channel Agus Susanto Channelnya Orang Pertanian Pada kesempatan kali ini Kami akan menjawab pertanyaan Di seputar kelapa sawit Jadi pertanyaannya mohon solusi Pak Kami saat ini akan mengadakan Atau membuat pembibitan kelapa sawit Dengan menggunakan bibit dari BPKS 540 NG Karena kebun kami sudah dua generasi Dan serangan Ganudermanya sangat banyak Yaitu lebih dari 50% Sehingga sebelumnya kebunnya itu Banyak hiatan banyak yang terserang Ganuderma Dan bolong-bolong Oleh karena itu mohon sarannya Solusinya Untuk pembibitan PN ini Kami takut Menggunakan Tanah yang ada di kebun ini Karena tadi 50% Sehingga Mohon sarannya bagaimana membuat Pembibitan PN ini Yang aman terhadap Ganuderma Jadi Pemirsa sekalian yang bertanya ini Sebenarnya Memang Ganuderma itu Adalah termasuk Jamur Patogen Tular tanah Atau terbawa tanah Atau soilborne patogen Yang sebagian besar Siklusnya Tentunya ada di dalam tanah Oleh karena itu Ganuderma ini menjadi Sangat sulit untuk dikendalikan Kenapa? Karena Jamur tingkat tinggi ya Basidio misetes Kemudian alat pertahanan dirinya Juga banyak Ada Tubuh buahnya Ada Basidio selerosia Ada Basidio sporanya Dan lain-lain Dan tentunya Karena sifatnya yang Terbawa tanah Atau soilborne tadi Menjadi sulit dikendalikan Karena apa? Di dalam tanah Kalau kita berikan fungisida Tentunya fungisida akan Menjadi terure Terdegredasi Dengan adanya tanah Kemudian untuk menjangkau Patogen yang kira-kira 80 cm Atau bahkan lebih Itu Mengalami kesulitan Karena terhalang secara fisik Oleh Matrik tanahnya Itulah kenapa Sulit menggunakan Fungisida Meskipun demikian Karena tadi ini disebutkan Soal fungisida Bahwa penularannya Itu tidak serta-merta Yang ada di dalam tanah Karena apa? Membutuhkan substrat Membutuhkan tenaga Yang harus cukup kuat Oleh karena itu Ganoderma Itu dalam penularannya Patogen saya Membutuhkan substrat Makanannya Apa itu Dalam bentuk Akar Dalam bentuk Bahan organik Lain yang padat Sehingga dengan tumbuh disitu Mereka akan kuat Dan kalau ketemu Substrat lain Itu akan menjadi penular Yang cepat Secara mudah Begini Bahwa Dengan adanya tanah Tok Kosong Tanpa adanya substrat Ganoderma Akan tidak bisa menularkan Contohnya kalau pasir Apa tanahnya Tidak ada Sersah Tidak ada Kayu Tidak ada substrat Itu juga Sulit menularkan Ganoderma Oleh karena itu Harus punya tenaga Memiliki energi Itu harus tumbuh dulu Di dalam Substrat Oleh karena itu Nah substratnya apa? Salah satu yang alamnya Adalah Akar kelapa sawit Maupun akar tanaman lain Yang sudah mati Oleh karena itu Pada Artificial Inoculation Bahwa penularan Ganoderma ini Dapat Melalui Menggunakan Rubberwood block Atau Kayu karet Yang sudah dalam bentuk Kubus-kubus itu Dengan ukuran tertentu Selama ini Yang banyak dipakai Adalah Rubberwood block Ukuran 6x6x6 cm Dalam bentuk kubus Ini sudah cukup Untuk tenaga Bagi Ganoderma Untuk melakukan Penularan Karena kalau Misalnya Di dalam Potato Dextrux agar Itu Ditumbuhkan Ganoderma Kemudian itu Ditularkan Seperti Jamur Atau pencendawan Yang Fungi imperfecti Ini tidak akan Sanggup Melakukan Infeksi Karena tenaganya Kurang Ini berbeda caranya Karena itu tadi Ini jamur Basidium Oleh karena itu Di dalam tanah Harus Membutuhkan Substrat Substratnya Tadi kita sebutkan Agar Oleh karena itu Tindakan Yang dilaksanakan Adalah dengan Menghilangkan Substrat tersebut Apa caranya Di dalam tanah Yaitu dengan Ditapis Diayak Tanahnya Untuk melakukan Pembibitan Yang Kita Inginkan Jadi Itulah Pembibitan Kita lakukan Dengan tanah Yang diayak Meskipun Dari Lahan Yang endemik Ganoderma Tidak apa-apa Karena sudah Tidak ada Substrat Clean Itu yang Kami jawab Jadi gak usah Ragu-ragu Begitu Tapi gini Pak Itu kalau Mengayak Kami kan Kalau yang PN Yang Prenerseri Tidak menjadi Masalah Masalahnya Pembibitan Kami itu Adalah Yang MN Banyak Sementara Tanah yang Free Itu ya Dapat dikatakan Tidak ada lagi Karena tadi Serangan Ganoderma Sebelumnya Sudah 50% Jawaban saya Ya bagaimana Lagi Namanya Usaha Ya karena Banyak Ya tetap Itulah Kos Biaya Harus dilakukan Pengayaan Diayak Disaring Ditapis Supaya Tidak terikut Akar-akar Yang terinfeksi Daripada Nanti terikut Bibitnya Terinfeksi Lebih rugi lagi Kan gitu Jadi tambahan Tenaganya Tambahan Biayanya Adalah Dengan Gitu tadi Diayak Ditapis Supaya Subsrat Ganoderma Tidak terikut Pada Bibitan Tersebut Jadi kalau Sudah terbawa Bisa terbawa Dua kali nanti Bibitannya Terinfeksi Ganoderma Dengan adanya Akar Nanti Tanaman ini Ditanam Di tengah sana Yang selama ini Tidak ada Ganoderma Justru menjadi Ada Nah ini Step Sederhana Bagaimana Kita melakukan Pembimitan Di daerah Yang memang Sudah Endemik Ganoderma Jadi Langkah utamanya Lakukan Penapisan Atau Diayak Disaring Supaya Akar-akar Terinfeksi Tidak terikut Pada Pembimitan Kemudian Langkah berikutnya Ya untuk Kalau ada yang kecil-kecil Ada Substrat Yang meskipun itu Tidak kuat Menimbulkan Infeksi Dapat Dilindungi Dengan Menggunakan Pupuk Biologi Atau Biofungisida Contohnya Marvube Untuk Menahan Serangan Yang ada Yang kecil Tersebut Yaitu Dengan Menggunakan Jamur Trichoderma Ini Tadi Lebih bagus lagi Juga menggunakan Mikorisa Sehingga tanaman Akan menjadi Lebih sehat lagi Jadi Itu Pemirsa Cara Membuat Pembibitan Kelapa Sawit Di daerah Endemi Ganoderma Dengan Cara Diayat Mudah-mudahan Jawaban ini Memberikan Apa ya Kepuasan Bagi penanyanya Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Dari kami Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih